Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit saya jelaskan untuk powerpoint TNI yang versi yang terbaru ini pak jadi ini ada sekitar 9 slide dan ini bisa digunakan untuk banyak slide tinggal ganti aja, disini kan ada layout ini kan ada layout yang digunakan aja ini kan bisa digunakan macem-macem untuk keperluannya nah ini saya mulai dari awal saya slide show kan seperti ini kan ada suaranya juga disitu ini pembukaannya selamat datang dan sebagainya ini kan menu-menunya yang saya masukkan itu ini menu-menunya ini adalah terbelakar rumusan dan sebagainya di sendiri misalnya saya ke sini ini taksir seharga misalnya ini ada layoutnya di Kementerian Ketahanan Republik Indonesia ini kan diganti dengan materi lupanya dan menu lagi sampai sini lagi terus ini kan ada layout seperti ini ini kan lewatnya ini kan ada menu ini sliding menu seperti ini kertas menggulung ini digunakan diganti tulisannya sebagainya itu saya kira bisa jadi meskipun ini cuma 9 slide itu bisa digunakan banyak banyak slide atau bisa bisa bermacam-macam tinggal nambah saja kan selatih yang baru ini misalnya masih kosong seperti ini saya ganti layoutnya mau saya mau menggunakan layout yang ini misalnya nah ini kan tinggal diisi dikasih konten terus selatih yang misalnya ini selatih yang ke-11 ini tinggal layout ganti misalnya mau pakai layout ini ya tinggal pakai layout ini lihat layout yang ini ini kosong nggak ada tulisannya enak nah kemudian nomor 12 mau ganti layout yang mana lagi ini atau yang ini kalau ini kementerian-kementerian tadi itu kan banyak layoutnya misalnya pakai yang ini bisa mau pakai layout yang mana lagi ini tadi sudah ini atau yang ini kan tinggal diganti seperti ini di tengah-tengah dikasih itu demikian yang dapat saya jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menggunakan layout TNI layout TNI ini saya cukupkan akur kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati